PEMBICARA 1 Hal itu setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Duk Capil, Pemkot Bitung Ketahuan melakukan pungli alias pungutan liar. Para pegawai ASN hingga tenaga harian lepas pun dikejutkan dengan kedatangan wali kota. Pimpinan mereka datang menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pungli. Sambil berteriak, wali kota Bitung mengingatkan tentang dosa saat pungli. Rekamannya ramai beredar, salah satunya diunggah akun Instagram Sulut Stories pada Selasa, 18 Januari 2022. Maurits meminta masyarakat yang menjadi korban dugaan pungli masuk ke kantor menunjuk staf Duk Capil yang melalukan praktek itu. Dari pengakuan warga itu, Oknum yang meminta sejumlah uang untuk pengurusan administrasi kependudukan bernama Seli. Aksi wali kota Bitung Maurits mantiri pun menuai komentar positif dari warganet. Banyak yang berharap pungli dapat segera diberantas. Yang berharap pungli, mana dia? Mana dia, Paknum? Itu adalah pungli itu. Mana itu keluarga korban? Sini. Dari minta berapa? Sama diberapa? Seli. Seli? Mana dia itu Seli? Sama ada Seli. Seli. Seli? Seli mana? Seli mana? Dekat calok melindungi calok kekejaan sama di sini.